Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, video first impression lagi Oke, jadi gue ada 3 parfum yang gue akan kasih first impression buat kalian Oke guys, check it out guys Oke guys, parfum pertama yang gue mau kasih kalian first impressionnya adalah ini guys Nih, dulu deh Atsmal Blue Kalian kan nanya terus nih, mau gue review parfum Atsmal, ini Atsmal Blue Oke Ini guys, gue udah buka-bukain guys, jangan makan waktu guys Oke, tapi gue juga belum ada, gak ada ide baunya kayak gimana Oke, ini botolnya unik banget Ya, kurus banget, gede banget Gak enak di tangan Ya, tutupnya, klik Tapi kurang enak di tangan ya, tapi gak apa-apa Yang penting jusnya, kita tes ya Wih, langsung keluar guys Wah, semangat gak baru nih Wah, ini enak guys Alkoholnya kuat banget Ya Oke, ini tipikal-tipikal blue fragrance normal Yang pertama kecium ini Yang langsung ketara di hidung gue Adalah bau Semangka Wah, ini sumpah enak-enak banget guys Ini gue bakal rekomen banget Kalau kalian cari blue fragrance Tapi gue gak tau dengan SPL nih ya Belum pernah gue tes Ini enak banget Ini bener-bener Blue fragrance banget Ya Ya Ininya langsung yang pertama kecil itu semangkanya Itu enak banget Oke Kita akan nanti, kita taruh dulu beberapa saat Nanti kita akan cium lagi darah-darahannya Kadang-kadang darahannya itu ada yang gak enak Oke Ini yang kedua guys Pure Udi dari Latava Oke Jadi kita buka Box biasa doang Kira-kira Wow Satu lagi deodoran Udah ada tiga sekarang Gue gak pernah pake itu deodorannya Oke Botolnya Oke Kita taruh boxnya sini Botolnya cakep Oh Lihat guys Dalamnya Mungkin karena ini namanya Pure Udi Jadi dia kasih kayu Udi di dalamnya Ya Kalian bisa lihat gak tau Oke Jadi Kita tes Tutupnya jelek banget guys Cuman Oke Tes disini atau masanya Atau spray Oke Mau gimana ngomongnya ini Ini Gue bisa bilang Parfum Love and Hate Oke Ini cinemonsnya Pedas banget Kuat banget Ini cinemonsnya ya Buset deh Ini Openingnya bener-bener only Wood Sama cinemons Cinemonsnya dominan sekali Ini Pedas Sama Woody Oke Cinnamon Woody Ini openingnya Ini bener-bener buat Kalian fans Fans Yang Suka parfum-parfum Pedas Sama Woody Oke Oke Untuk openingnya Ini agak offense ya Baunya agak offense Gue gak tau nih Gue di bagian suka atau enggak Kita lihat nanti Dry down-nya ya Soalnya Masih 50-50 Di Diitung gue Agak-agak ada Ada sedikit aneh-aneh Oke Yang Tiga mau gue tes Ini Silver Sense Ya Yang deep Oke Ini kalian banyak yang request ini kan Jadi gue langsung Kita buka Kita cium Gak ada apa-apa kotaknya Ini Seperti seri-seri sebelumnya Semuanya sama Botolnya ya Cakep Botolnya Kita tes atomizer-nya Satu lagi yang gak mau keluar Nah Keluar juga loh akhirnya Susah nih cerotnya nih Oke Ini parfum fresh Tapi beda tipikal sama ini Ini fresh blue fragrance Ini fresh citrus Gue langsung kecium Yang pertama langsung cium Di hidung gue Ya pasti alkohol ya Masih sintetiknya Itu Wangi lemon Sama wangi Orange Orange kayak orange Sangkis gitu Ya Dia karena tipikal citrus ya Tapi Lemonade ini Kayak lemonnya Ini kecium disini Kayak lemon Kaleng guys Kayak minuman kaleng Kayak lemonade Soda gitu Bukan lemon pure Bukan lemon Di orange-nya Sangkisnya juga Dari juice Dari juice-nya Tapi ini Alkoholnya Agak-agak kecium Agak Menyengat di hidung gue ya guys ya Tapi Enak ini guys Enak-enak Oke Kita balik lagi ke yang pertama guys Si blue ini nih Ini gue berharap banyak nih guys ya Entah Gue lupa di hidung gue dulu Yang ini nih Yang menyengat di hidung Oke Artsmal blue Wah sumpah ini enak banget guys Dari down-nya Ya Ada aroma bunga-bunga Ada aroma bunga Fresh blue fragrance Tapi bunganya bukan bunga-bunga Feminim ya guys ya Ini unisex banget ya Ini bener-bener parfum cocok Buat musim panas nih guys Ini kalau kalian bisa Cari dapetin murah guys Karena gue beli disini Di bawah 20 dolar ya guys ya Gue juga lupa Berapa tepatnya Nanti gue akan cek lagi Pas gue bikin Video full review-nya Ya Ini kalau kalian bisa Dapet di bawah 20 dolar Mendingan beli ini Kayaknya Dari wanginya Lebih fresh Lebih enak Semangkanya itu enak banget Aroma bunganya juga enak Blue fragrance-nya Fresh-nya juga enak banget Dibanding kalian beli yang Kayak Nautica Voyage Atau yang segalanya lah Ya Ini gue rekomen banget nih Kayaknya Pikilakan tes SPL-nya nanti Gue akan coba pake dulu ya Oke Yang ini nih Yang misteri guys Dry down-nya Kita bisa kecium Masih pedasnya masih dominan Cinnamon Ya Tapi kita bisa cium Ada sedikit Bau-bau Manis-manis Ember gitu Ada vanilla sedikit Ember Tapi gak enak guys Ini pokoknya gak enak guys Oke Pokoknya aneh guys Ini Malah kalau gue bilang Ini tipikal-tipikal Parfum yang bikin kalian Kelihatan maskulin Maco Yang tipikal-tipikal Wah Buat Pria-pria Gym Berotot gitu loh Ya Tapi ini Jujur aja Kayaknya Bukan tipikal Parfum yang Bakal gue sering pake Mungkin gue akan pake Di musim dingin ya Karena not too bad Not too bad Tapi Ya Ada bau-bau aneh lah Nanti gue akan coba-coba lagi deh Ya Bau-nya Dry down-nya tuh agak aneh Ya Kita langsung skip aja Ke yang terakhir Silver Sense Deep Ya Wah Ini enak nih guys Ini dry down-nya Lagi-lagi kita bisa cium bau vanilla Sama hazelnut Tapi ada bau-bau sedikit asem Nah Asem-nya ini Kalau kalian cium Ini bukan dari bau Lemonade-nya ya Jadi asem-nya lebih Gue rasa Kualitasnya 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 tuh Agak sedikit Jelek ya Kualitas Kualitasnya ya Murahan Yang dipake ya Malah kalau gue bilang Ini Dry down-nya Mirip ini nih Agak sedikit mirip ini One Man Show yang Yang One Man Show Yang original Ya Wangi-wanginya Mirip-mirip ya Thanks banget Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus Tukung channel gue Jadi gue lebih semangat lagi Buat review Pafung-pafung budget friendly Buat kalian Thanks guys See ya In the next video Ciao